Ini kita bisa berkumpul di Lanol, di bawah arahan langsung dari Pak dan Lanol, Pak Reza, yang tujuannya adalah memberikan dukungan untuk penyerahan aset, terutama aset tanah yang kita hibahkan kepada instansi atau entitas. Dan ini saya katakan tadi baru pertama kita bisa duduk bersama dari inisiatif yang bersangkutan. Biasanya inisiatifnya dari BPN atau dari Pemda, tapi ini inisiatifnya justru dari entitas. Dan saya kira kita jadikan model kawan-kawan yang lain dari instansi vertikal untuk mempercepat. Yang kedua, di pertemuan ini juga kita membangun komitmen tadi untuk ingin menjadikan Sulbar ini menjadi provinsi ke-10 yang menginisiasi pengelolaan aset tanah kita itu berbasis sertifikat elektronik. Dan katanya tadi sudah ada 9 provinsi dan kami berkomitmen bersama untuk Sulbar ini bisa jadi provinsi yang ke-10 ke arah itu. Dan yang ketiga, nah tentu yang paling menarik adalah komitmen provinsi keseluruhan lah. Ya tidak termasuk, ya tidak terkecuali kabupaten. Untuk menjadikan Sulbar ini menjadi percontohan rapihnya tata kelola pertanahan dan aset. Dari BMD, baik provinsi kabupaten kita ingin mendorong ke arah itu. Sehingga tadi yang saya sampaikan, ujung-ujungnya adalah kepercayaan pabrik termasuk para inspektor, investor yang ingin bergerak ke Sulbar, kita ingin tunjukkan ke arah itu. Jadi tanpa kecuali, terutama kabupaten. Karena tanahnya yang lebih banyak kabupaten. Tanah provinsi tidak ada, yang ada tanah kabupaten. Dan kalau di sana sudah mulai carut-marut, ya jangan bicara investor. Saya kira itu poin yang kita ingin sampaikan berkesempatan.